Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Alobi Bangka Barat melepasliharkan ratusan tulkik di kawasan pantai Tembelok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, Rabu Siang. Hewan langka jenis penyusisik tersebut sebelumnya ditemukan tak sengaja oleh komunitas Alobi dan telah menjalani proses rehabilitasi selama 6 hari. Bersama warga, tim Alobi Foundation melepasliharkan ratusan anak penyusisik kehabitatnya di kawasan pantai Tembelok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung pada Rabu Siang. Sejumlah pantai di kawasan Bangka Barat merupakan tempat penyulangka bertelur. Namun kurangnya kepedulian masyarakat akan kelestariannya serta perburuan telur penyusik membuat semakin berkurangnya habitat hewan jenis ini. Bahkan tim Alobi pernah mendapatkan telur penyus jenis sisik diperjual belikan di pasar secara bebas. Tukik yang dilepas ini sebelumnya ditemukan secara tidak sengaja oleh para personil Alobi di kawasan pantai Batu Rakit pada Jumat lalu dalam keadaan sudah menetas dari cangkang telur dan merayap di pinggir pantai. Sebelum dilepas liarkan, tukik ini lebih dulu diamankan di tempat penangkaran milik Alobi Foundation di Bangka Barat. Tukik-tukik ini saya temukan di lokasi pantai Batu Rakit di kawasan pantai Tanjung Galian. Sudah berbentuk tukik. Pada saat penggalian ditemukan beberapa tukik yang gagal menetas, masih dalam cangkang, dan masih ada yang kondisi dalam lemah. Untuk demi keselamatan, saya bawa pulang, saya rehab di rumah, dan rencana pada hari ini akan kita lepas liarkan untuk demi pelestarian tukik ini. Untuk tukik ini sendiri berjenis penyus sisik, salah satu penyus langka. Warga pun diimbau untuk menjaga kelestarian hewan yang dilindungi undang-undang ini dengan tidak melakukan perburuan liar dan memperjual belikan telur penyu. Dari Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung, Haryanto dan Nopri Ainews melaporkan. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.